Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, apa kabar? Balik lagi bareng gue Apang65 di channel Youtube Oke, hari ini puasa Joni Rasanya, ya Allah, aus Aus, 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 aus Tapi kita harus kuat Di episode kali ini, gue akan membuat sebuah episode tentang program Titip Pakai Jual Sebuah program yang bisa membuat siapapun itu nitip barang di gue Baik itu motor maupun mobil Untuk gue review, gue buat video Lalu motornya gue jual melalui Youtube Program tersebut sudah jalan satu kali Waktu itu adalah mobil BMW E46 Yang dua hari tayang di Youtube Mobil itu langsung laku Luar biasa Youtube itu Memang biasa di luar ya Yah, laki-laki memang biasa di luar Tiga hari yang lalu, ada seseorang menelpon gue untuk minta motornya Tolong dibuatin video dan dijualin Motor tersebut adalah Taraaa Harley Davidson Softtail merupakan line up Harley Davidson yang memiliki sejarah yang cukup panjang Dimulai saat Bill Davis, seorang die-hard rider, mendesain sebuah mahakarya yang kini disebut Softtail pada era 1970-an Berawal dari ide di garasi rumahnya, Bill coba mengaplikasikan ide gila tersebut pada Harley Davidson Superglide 1972 miliknya Setelah mempatentkan konsep dan idenya tersebut, ia segera menemui Willie G. Davidson untuk mempresentasikan temuannya tersebut Walau pihak Harley Davidson terkesan dengan temuan tersebut, sayangnya ide tersebut hanya menjadi wacana hingga 1980-an awal Namun, inilah yang dinamakan dengan dedikasi dan loyalitas terhadap sesuatu yang benar-benar dicintai Pada 1984, Davis berhasil memaksa Harley untuk segera mempatentkan jenis Softtail karena di tahun tersebut, ide-ide cemerlang Davis akhirnya terrealisasi Dan Softtail FXST akhirnya diproduksi secara massal Bicara soal Softtail tidak cukup dengan satu episode saja Dan tentunya akan membuat gue lelah dalam melakukan riset Sehubungan dengan motor yang ada di episode kali ini adalah jenis Softtail Bad Boy Maka gue akan bicara soal Bad Boy, khususnya motor yang akan dijual ini Harley Davidson Bad Boy masuk dalam jenis Softtail dengan kode FXSTSB Dimana motor ini hanya diproduksi 3 tahun saja Motor ini diproduksi tahun 1995 dengan jumlah total produksi hanya 3.367 unit dengan 3 varian yang berbeda 3 varian tersebut adalah Blue Stripes sebanyak 1.747 unit Red Stripes sebanyak 1.618 unit Dan Special Custom sebanyak 2 unit Jadi, motor yang ada di video ini hanya ada 1.747 unit di seluruh dunia Dan hanya 2 unit di Indonesia Tidak banyak perubahan yang dilakukan pemilik motor ini Karena yang bersangkutan ingin melestarikan kelangkaan yang dimiliki motor ini Perubahan mendasar dari motor ini hanya terlihat pada kenalpot 2-in-1 Screaming Eagle Moon Eyes Point Cover dan DNB Cover Dan tentunya Jock Harley Badlander Motor ini gue rekomendasikan untuk lo, pecinta Harley Davidson Softtail yang menghargai sejarah dan eksklusivitas Untuk motor berusia 23 tahun ini Motor ini gue nilai 9.5 Dilihat dari berbagai aspek dan fungsi dari motor ini Untuk lo yang minat dengan motor ini bisa langsung hubungi gue melalui email Untuk mengatur waktu pertemuan Semoga motor ini bisa menjadi jodoh anda berikutnya Oke, gas John! Semoga video tadi dapat menginspirasi kalian dan dapat memberikan motivasi kalian Untuk bisa membeli motor Harley Davidson Dan semoga buat temen-temen yang lagi nyari motor bisa segera mendapatkan motor idamannya Dan semoga motor ini adalah motor yang jodoh buat lo ya kan Motor ini udah ada di rumah gue selama lebih dari 3 hari Dan motor ini udah gue coba kemana-mana, kebut sekebut-kebutnya hampir mati Pelan sepelan-pelannya hampir kita bakal ke Metro Mini Ngepot-ngepot, sengepot-ngepotnya kayak cepot Motor ini benar-benar bisa gue rekomendasikan buat lo-lo yang newbie atau lo yang sudah expert Semoga dengan adanya video ini Insya Allah ya Insya Allah ya Mobil atau motor yang anda titipkan ke saya itu bisa segera laku Terima kasih buat temen-temen yang sudah like Terima kasih juga buat temen-temen yang sudah subscribe Temen-temen yang sudah follow Instagram dan juga komen baik di Instagram maupun di Youtube Terima kasih banyak ya Dan buat temen-temen yang belum subscribe Silahkan ketik subscribe di bawah Enggak agak bayar, gratis Joni Dan terakhir seperti biasa gue ucapin Tetap peraturi-peraturan lintas Sayangi kedua orang tua kalian Dan jangan pernah sama sekali buang sampah pada tempatnya Dan akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gas Jon Selamat menikmati Dan róal Sampai jumpa Kembali